Intro Tadinya 100 tahun yang lalu, manusia-manusia yang bisa mengendalikan 4 unsur yaitu udara, air, api, dan tanah, hidup damai berdampingan. Masing-masing orang ahli dalam mengendalikan unsur alaminya sendiri-sendiri. Tapi ada satu orang yang mampu mengendalikan semua keempat unsur tersebut sekaligus. Ia juga mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Orang tersebut dijuluki dengan nama Avatar. Akan tetapi pada 100 tahun yang lalu, Sang Avatar menghilang. Kembali ke masa kini, terlihat ada dua orang kakak beradik yang sedang berburu. Mereka bernama Soka dan Katara. Katara dan Soka ini tinggal di desa suku air selatan, sedangkan kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Katara adalah seorang pengendali air terakhir dari desanya. Saat sang kakak sedang sibuk berburu ikan, Katara malah asik sendiri berlatih mengendalikan air. Tapi... Yep, walaupun Katara adalah pengendali air, tapi dia masih belum terlalu mahir. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk berburu. Saat sampai di danau es beku, mereka kaget saat melihat ada cahaya yang menyala dari bawah danau tersebut. Soka yang penasaran lalu mulai memecahkan lapisan es itu, namun tertakan esnya makin lebar hingga muncullah bola es raksasa. Katara yang mencoba memecahkannya pun langsung terpental. Saat Katara dan Soka mendekat lagi, mereka melihat ada seorang bocah botak yang pingsan dan juga sesosok makhluk raksasa di sebelahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si bocah dan binatang tersebut ke desa. Gak lama kemudian setelah bocah itu pulih, Katara pun menanyakan kenapa ia bisa berada di sana, serta apa maksud dari tato yang ada di tubuhnya. Tapi disitu Soka tiba-tiba masuk, lalu mengatakan bahwa ada pasukan negara api yang datang, dan segera menyuruh si bocah botak serta anak-anak lain untuk bersembunyi di dalam tenda. Dari kapal itu, para prajurit negara api keluar bersama dengan pimpinannya yang bernama Pangeran Zoku. Zoku langsung memerintahkan semua orang di desa tersebut untuk keluar. Ternyata tujuan Zoku berlayar keliling dunia adalah untuk mencari keberadaan Avatar. Nah karena Avatar sebelumnya telah menghilang ratusan tahun lamanya, maka ia berpikir bahwa Avatar kini pasti sudah berusia sangat tua. Tenda demi tenda pun diperiksa, hingga sampailah ke tenda bocah botak tersebut. Karena si prajurit melihat tato aneh yang ada di kepalanya, maka bocah itu pun akhirnya dibawa keluar. Dan ketika Zoku melihat tato yang ada di kepala bocah tersebut, Zoku langsung membawanya ke kapal sambil mengancam, kalau dia nggak mau ikut maka Zoku akan membakar seluruh desa di situ. Sedangkan Katara dan Soka hanya bisa melihat mereka membawanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Soka dan Katara berdebat di dalam tenda. Katara bersikeras untuk menyelamatkan bocah tadi, sementara Soka memilih untuk tetap diam agar aman. Tetapi tiba-tiba terdengar suara auman binatang dari luar, mereka pun kaget saat melihat banteng raksasa peliharaan si bocah tadi ternyata bisa terbang. Akhirnya Soka dan Katara punya ide untuk pergi menyusul bocah tadi mengendarai banteng terbang tersebut. Sebelum berangkat, sang nenek menceritakan pada mereka tentang siapa itu avatar dan kenapa kemunculan avatar sangatlah penting untuk keseimbangan empat elemen alam bumi ini. Di sisi lain, di dalam kapal, Zoku dan pamannya yang bernama Iroh, mengetes apakah Tato yang ada pada bocah tersebut benar-benar tanda bahwa dia adalah avatar asli atau nggak. Paman Iroh lalu menaruh tiga buah benda di hadapan si botak. Yang pertama adalah lilin, ternyata setelah didekatkan apinya bisa membesar dengan sendirinya. Yang kedua yaitu air, sesaat setelah dituang air tersebut malah mengumpal sendiri. Kemudian batu, batu yang tadinya posisi tidur lalu berubah posisi menjadi tegak ke atas. Paman Iroh dan Zoku pun terkejut karena bocah ini ternyata adalah sang avatar yang telah hilang ratusan tahun lalu dan yang selama ini mereka cari-cari. Namun saat Zoku memaksa avatar ikut ke negara api, avatar pun menolak. Akhirnya ia berhasil kembali bersama Katara dan Sokka. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke kuil kampung halaman avatar dulu. Setibanya disana, sang avatar barulah memperkenalkan dirinya pada Katara dan Sokka bahwa ia bernama Eng serta banteng terbangnya yang bernama Apa. Eng pun bercerita kalau kemarin dia kabur dari desa karena dia kaget saat gurunya mengatakan bahwa dia terpilih menjadi avatar yang memiliki tugas berat dalam menjaga keseimbangan bumi. Kemudian muncul seekor makhluk campuran kelelawar dan monyet yang terbang ke pundak Eng. Melihat itu Katara heran karena binatang tersebut seharusnya sudah punah 100 tahun lalu. Mereka pun akhirnya terus melangkah jauh ke dalam desa dan terus mencari seluruh kerabat Eng. Sambil jalan Eng sambil ngejelasin kalau seluruh kerabatnya di desa adalah pengendali udara. Mendengar itu Katara lagi-lagi kaget lalu bilang ke Eng kalau para pengendali udara di dunia ini sudah punah 100 tahun lalu. Dan bener aja saat tiba di tempat yang biasanya semua kerabat Eng berkumpul dulu ternyata mereka semua telah meninggal dunia hanya terlihat tulang belulang mereka aja. Katara pun perlahan-lahan mencoba menjelaskan pada Eng bahwa dulu 100 tahun yang lalu negara api takut dengan avatar yang mereka curigai akan lahir dari bangsa angin. Maka dari itu negara api membantai semua penduduk bangsa pengendali udara dari muka bumi. Kemudian saat Eng mengingat-ingat lagi Eng akhirnya sadar kalau perasaan Eng ia hanya sehari pergi meninggalkan desa tersebut. Namun ternyata ia sudah tertidur 100 tahun lamanya membeku di dalam es. Emosi Eng disitu bener-bener campur aduk. Dia sangat menyesal telah meninggalkan bangsanya dulu. Emosinya tak bisa terkendali hingga... Di kondisi tersebut Eng masuk ke alam bawah sadarnya. Nah disitu ia bertemu dengan roh naga yang bertanya kemana selama ini Eng pergi. Tapi tiba-tiba Eng sadar setelah mendengar suara Katara yang memanggil-manggilnya. Sementara itu di suatu tempat di aula makan kapal perang negara api Pangeran Zuko dan Paman Iroh diundang makan bersama oleh Komandan Zhao. Namun sebelum mulai makan Komandan Zhao malah berpidato untuk menyindir Zuko yang ternyata Zuko ini telah diusir dari kerajaan karena telah mengecewakan ayahnya. Zhao juga bercerita di hadapan seluruh prajurit itu bahwa Zuko hanya bisa pulang dan diterima lagi jika ia bisa membawa seorang avatar ke hadapan sang raja api yaitu ayahnya sendiri. Mendengar pidato itu Zuko pun merasa tersinggung lalu pergi sambil berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan pada sang raja kalau ia akan berhasil membawa avatar dan layak menjadi seorang pangeran pemimpin negara api. Di sisi lain, Eng, Sokka, dan Katara yang sedang di perjalanan tiba-tiba terkejut saat seorang anak perempuan berlari ke arah mereka karena dikejar oleh pasukan negara api. Namun saat Katara berusaha melindunginya dan mencoba menyerang prajurit itu tapi... Mereka semua akhirnya ditangkap dan dibawa ke tempat penduduk desa pengendali tanah yang ternyata seluruh pengendali tanah disitu telah ditahan oleh negara api dan dipaksa bekerja untuk mereka. Eng yang melihat mereka pun merasa kesal Eng lalu mencoba memberikan mereka semua semangat untuk melawan para penjajah dari negara api tersebut. Ia juga berkata bahwa dia adalah seorang avatar yang akan menolong mereka semua. Mendengar itu para tentara negara api pun tertawa karena gak mungkin bocah kecil botak tersebut adalah avatar. Katara yang marah pun langsung mendorong salah satu prajurit api tersebut agar menjauh dari Eng. Tapi saat prajurit itu mencoba menyerang balik Katara... Semua orang pun terkejut karena seharusnya orang yang bisa mengendalikan angin sudah punah. Akhirnya mereka mengakui bahwa Eng memanglah seorang avatar dan mereka lalu ikut menolongnya. Karena merasa kalah, pasukan negara api itu pun menyerah dan kabur. Para penduduk pengendali tanah pun bersorak karena gak nyangka setelah selama ini mereka selalu dijajah akhirnya mereka bisa menang. Soka lalu punya ide untuk melakukan aksi penyelamatan yang sama ke seluruh desa-desa yang dijajah bangsa api di seluruh belahan bumi ini. Tapi sebelum bisa melakukan itu, Eng pun menjelaskan bahwa walaupun ia adalah seorang avatar, akan tetapi dia hanya ahli mengendalikan angin aja dan belum mahir mengendalikan tiga unsur lainnya. Karena dulu saat proses latihan, ia kabur dari desanya dan gak sempat belajar mengendalikan elemen lain. Soka lalu punya ide untuk mengunjungi desa-desa pengendali elemen lain yang mungkin bisa mengajari Eng. Akhirnya mereka bertiga kemudian memulai perjalanan ke desa pengendali air di Kutub Utara untuk belajar mengendalikan api. Maksud saya air. Di perjalanan, mereka terus-menerus menolong dan membebaskan desa-desa yang dijajah oleh negara api. Sementara di Kerajaan Api, Komandan Zhao melaporkan pada Sang Raja Api soal desas-desus adanya avatar yang menolong banyak penduduk desa dan mengusir pasukannya. Mendengar itu, Sang Raja pun memutuskan untuk menjebak dan menculik Eng dengan suatu rencana licik. Pada malam hari, Eng berencana pergi ke kuil Angin Utara untuk bermeditasi di sana dan meminta petunjuk pada roh naga. Akhirnya ia pun pergi sendirian ke kuil tersebut. Bersama apa? Setibanya di sana, Eng berjumpa dengan seorang biksu tua penjaga kuil. Penjaga kuil itu pun menyambutnya dengan ramah dan langsung mengantarkan Eng ke sebuah tempat rahasia di mana patung-patung para avatar pendahulunya berada. Tapi sesampainya di sana, tiba-tiba... Surprise, mother fuck! Biksu tua itu pun menerima sejumlah uang dari negara api karena telah berhasil membantu mereka menjebak Eng. Beberapa waktu kemudian, Eng diikat dan ditahan di sebuah ruangan. Saat keadaan Eng yang sudah gak berdaya itu, ia tiba-tiba masuk kembali ke alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadar tersebut, Eng diperintahkan oleh sang roh naga untuk segera pergi ke desa air utara. Karena naga itu meramalkan kalau negara api sebentar lagi akan menyerang desa air tersebut. Namun, di tengah perbincangan mereka, Eng seketika terbangun karena komandan Zhao yang datang dan membangunkannya. Di situ komandan Zhao merasa bingung karena selama ini yang Zhao tahu kalau Avatar telah berusia sangat tua ternyata hanyalah seorang bocah. Setelah Zhao pergi, sementara itu di luar tempat Eng ditahan ada seorang pria bertopeng yang menyusup ke dalam lalu melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana hingga ia berhasil masuk ke tempat Eng berada dan langsung membebaskan Eng dari ikatannya. Eng lalu mengikuti pria bertopeng itu pergi namun saat mereka berdua berhasil keluar ternyata para prajurit negara api telah mengepung mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa anda menpemasnya di sini? Siapa ini? Let them out Sesampainya di gerbang paling luar Pria bertobeng tersebut terkena panah tepat di topengnya Disitu Aang yang penasaran pun langsung membuka topeng pria itu Dan betapa terkejutnya Aang Karena pria yang telah menyelamatkannya tersebut adalah Pangeran Zuko Yang dulu pernah menangkapnya juga Aang lalu membawa Zuko ke sebuah penggunungan Dan karena sudah merasa berada di tempat yang aman Aang kemudian pergi meninggalkan Zuko Setelah itu Aang kembali menemui Sokka dan Katara Lalu segera melanjutkan perjalanan mereka ke Kerajaan Air Utara Saat sampai disana mereka disambut oleh para petinggi Kerajaan Air Utara Kemudian Aang menunjukkan kekuatan anginnya Untuk meyakinkan para petinggi itu bahwa dia adalah seorang avatar Hari demi hari pun berlalu Aang disana terus menerus berlatih untuk mengendalikan elemen air Hingga akhirnya Aang berhasil menguasai elemen tersebut Di sisi lain Sokka dan Putri Yue Yaitu Putri Kerajaan Air itu sedang berjalan-jalan dan berbincang bersama Perbincangan mereka tersebut terasa sangat hangat Baik Sokka maupun Sang Putri Saling bercerita tentang kisah hidup mereka satu sama lain Hingga akhirnya mereka berdua jatuh cinta Beberapa waktu kemudian Terjadilah apa yang Roh Naga ramalkan pada Aang sebelumnya Dan bener aja disitu sudah mulai terlihat kapal-kapal perang negara api yang posisinya sudah dekat Disana terlihat Paman Iroh dan Zuko sedang merencanakan sesuatu Mereka berencana untuk menculik Sang Avatar lebih dulu Sebelum para prajurit Jenderal Zhao menangkapnya Di sisi lain di Kerajaan Air Mereka semua sedang mempersiapkan prajuritnya untuk bersiap melawan Tapi Aang tiba-tiba meminta izin bermeditasi sebentar di tempat suci Untuk meminta petunjuk dari Roh Naga agar bisa menghadapi gempuran negara api tersebut Akhirnya Aang dibawa ke tempat suci Kerajaan Air Yaitu Kuil Bulan Aang pun disitu langsung bermeditasi Sedangkan Putri Yue dan Sokka harus pergi Sehingga hanya Katara sendirianlah yang menemani Aang disana Tapi saat tinggal berdua Zuko tiba-tiba muncul sambil mengatakan kalau ia akan membawa Sang Avatar Katara yang mendengarnya pun berkata Oh tidak bisa Dan pertarungan pun terjadi Zuko yang berhasil membuat Katara mampus pun Lalu langsung membawa Aang pergi dari Kuil Bulan Suci tersebut Sedangkan Aang di alam bawah sadarnya Ia bertanya pada Sang Naga bagaimana cara mengalahkan pasukan negara api yang jumlahnya begitu banyak Roh Naga itu lalu menjawab hanya dengan satu kata Yaitu Laut Yap gunakanlah laut untuk mencegah peperangan tersebut Namun Sang Naga juga memperingatkan Kalau seorang Avatar tak boleh memihak Jangan karena negara api itu jahat Lalu Avatar jadi membenci negara api dan memihak kerajaan air Karena seorang Avatar tugasnya hanyalah seorang penyeimbang di bumi Dia tak boleh ikut campur terlalu dalam Dan melewati batas tugasnya sebagai seorang Avatar Setelah itu saat Aang telah sadar Aang pun kaget Karena bukan Katara yang ada bersama dia Namun justru si Zuko Sama seperti obrolan Katara dan Zuko tadi Dimana Zuko mengatakan kalau Aang harus ikut dengannya Tapi Aang juga berkata persis seperti apa yang Katara katakan sebelumnya Yaitu Oh tidak bisa Dan pertarungan pun terjadi Saat Aang sudah terpojok diserang api terus menerus oleh Zuko Tiba-tiba air di sekitar mereka pun bergerak sendiri Dan langsung membekukan Zuko Ternyata Katara lah yang mengendalikan air tersebut untuk menolong Aang Di posisi Zuko yang tak berdaya dan tak bisa bergerak sama sekali itu pun Mereka semua lalu menghujani Zuko dengan kalimat yang sangat Zuko sukai Yaitu Oh tidak bisa Oh tidak bisa Oh tidak bisa Setelah itu mereka semua pun segera pergi Tapi Aang dengan hati yang mulia pun Lalu memaafkan semua perbuatan Zuko tadi Sambil dengan gagah berkata Oh tidak bisa Sementara di luar Pasukan demi pasukan negara api Mulai memasuki wilayah kerajaan air Dan menyerang sambil menaiki seekor komodo Di sisi lain Komandan Zhao Ternyata telah mengetahui kelemahan dari para pengendali air tersebut Yaitu dengan membunuh roh bulan Hal itu dikarenakan para pengendali air Akan jadi sangat kuat pada saat bulan bersinar Tapi apabila roh bulan dibunuh Maka bumi tak akan mendapatkan sinar dari roh bulan dengan sempurna lagi Dan saat itu terjadi Para pengendali air pasti akan jadi sangat lemah Akhirnya saat tiba Di kuil bulan tersembunyi kerajaan air tersebut Zhao langsung menangkap Ikan dimana roh bulan bersemayam itu Dan tanpa pikir panjang Ia pun langsung membunuhnya Setelah membunuh roh bulan Komandan Zhao pun langsung kabur Paman Iroh lalu berkata pada mereka semua Bahwa untuk menghidupkan lagi roh bulan Maka harus ada orang suci yang mau berkorban Untuk memberikan dan menukar nyawanya Mendengar itu Putri Yue pun Langsung bersedia menukarkan jiwanya Dengan roh ikan bulan tersebut Tapi Soka pun Langsung melarangnya Karena ia tak mau kehilangan wanita yang sangat ia cintai itu Namun Keputusan Yue sudah Bulat Bulat Karena hanya dengan menghidupkan roh bulan lah Jalan satu-satunya agar bumi bisa kembali seimbang Dan bisa menyelamatkan kerajaan air utara Dan lalu Dibuhu 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 Di sisi lain, Zou yang melihat bulan telah berubah kembali seperti semula itu pun lalu berhadapan dengan empat pengendali air pelindung kerajaan tersebut. Di atas sana, Eng merasa bingung bagaimana caranya mengendalikan laut yang sangat besar itu untuk menghentikan peperangan. Tapi kemudian, ia mengingat semua kesalahannya di masa lalu yang telah pergi meninggalkan bangsanya. Semua kenangan dan emosi sang avatar pun mengalir bagaikan air. Hingga akhirnya... Terima kasih telah menonton! 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 Setelah berhasil menghentikan peperangan tanpa melukai seorang pun dan setelah kapal-kapal pasukan negara api telah pergi saat turun semua orang di sana baik itu penduduk kerajaan air bahkan para pasukan negara api pun akhirnya mengakui dan memberikan sang avatar sebuah penghormatan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!